Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel saya teknik reparasi kali ini saya akan berbagi Hai pengalaman tentang pemanfaatan van outdoor bekas ya bekas AC ya teman-teman disini saya akan memanfaatkan van ini untuk kipas angin di dalam rumah ya daripada tidak terpakai Hai outdoor AC nya sudah rusak tapi fan nya masih berfungsi teman-teman kita manfaatkan untuk rumah ya Hai sebelum melanjutkan videonya alangkah baiknya teman-teman support terus channel saya dengan cara like comment dan subscribe ya karena subscribe itu gratis teman-teman Hai dan Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman ya dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator karena membuat video itu tidak mudah teman-teman Hai baik apa saja yang kita butuhkan sangat sederhana ya teman-teman saya hanya membeli jack ini ya colokan di toko elektronik pun biasa ada ya Hai karena ini sudah komplit dengan kapasitornya saat dicopot teman-teman jika kapasitor ini rusak belikan saja di toko elektrik Hai tersedia ya teman-temannya Hai Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya Hai caranya dengan Hai menyambungkan ini ya Hai jack ini colokan ini Hai yang telah kalian beli ini kita pasang pada Hai yang satu Hai pada kabel warna kuning ya biasanya fan outdoor itu ada tiga kabel seperti ini Hai ada yang warna kuning dan kuning biru merah ada yang warna putih biru merah ya tergantung merek AC nya ya ini kebetulan saya warna merah biru dan kuning ya yang satu yang terpenting ini ya teman-teman Hai kabel kuning ini Hai pasti ke hai 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 power PLN langsung ya Ayo kita sambungkan dulu teman-teman Hai sini hai 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 jangan lupa setelah disambungkan seperti ini isolasi ya Hai dengan isolasi kabel Hai ini saya belum isolasi Hai untuk pengetesan dulu ya nanti setelah selesai saya akan isolasi hai 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 Oke seperti ini temen-temen dan yang satu kita jika belum mengetahuinya Hai kita coba ya Hai pada Hai kabel yang biru hai 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 Oke setelah seperti ini teman-teman Hai satu kabel ke PLN Hai di Hai pasang pada pin yang biru ini ya Hai digabungkan dengan yang biru dan yang merah sendiri ya teman-teman Hai kapasitornya di kapasitornya Hai untuk yang kabel kuning langsung ke PLN ya seperti ini Hai kabel kuning disambung langsung ke PLN begini ya temen-temen ya Hai penampakannya Hai Nah setelah itu kita coba ya Hai Hai nah ini ya temen-temen ya hidup Hai sudah sesuai ya agar arah sini ya jika pemasangan Hai jika pemasangan kabel Hai ini Hai di yang merah maka putarannya akan kebalik temen-temen tidak akan kongselet tapi kebalik ya Hai ke arah bawah dia lebih cocok sebagai exhaust fan ya Hai jika untuk dimanfaatkan Hai Oke sekian dulu ya teman-teman ya videonya Hai semoga bermanfaat Hai karena ini wadnya sangat kecil teman-teman Hai kita akan lihat di sini Hai terlihatkah teman-teman Hai hanya 16 Watt ya Hai dibandingkan kipas angin yang biasa kita pakai di rumah Hai itu sangat besar ya sekitar 40 lebih Hai maka lebih irit yang ini ya untuk pemakaian energi listriknya Hai jadi lebih murah ya teman-teman Hai terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel saya yang selalu setia menonton video-video saya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya amin amin ya robbal alamin Oke sekian dulu teman-teman video yang saya bagikan ini semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share videonya pada medsos kalian supaya teman-teman kalian kalian juga mendapatkan manfaatnya ya teman-teman Hai Oke terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai